Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pecerofasial yang dirahmati oleh Allah Pulau Jawa terkenal dengan perkembangan ajaran atau agama Islamnya Banyak tokoh besar agama Islam Mulai dari Habib, Kiai maupun Ustaz ternama bernaung di Pulau Jawa Dalam video ini disebutkan ada lima Kiai Sakti yang ada di Pulau Jawa Lima Kiai ini memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT Sebagai mana diketahui para Kiai merupakan sosok yang dekat dengan Allah SWT Sehingga diberikan keistimewaan oleh sang pencipta Di Pulau Jawa sendiri banyak Kiai yang memiliki kesaktian Namun disembunyikan karena untuk menghindari Ria Berikut kami senaraikan beberapa Kiai Sakti yang ada di Pulau Jawa Namun sebelum kita lanjut pada cerita berikutnya Alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini Agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari pecerofasial Yang pertama, Gus Maksum atau Kiai Haji Maksum Jawa Hari Gus Maksum dikenal sebagai pendiri pagarnosa Dan memiliki kesaktian yang sudah familiar Dia merupakan Kiai paling sakti di Pulau Jawa Dia dikenal sebagai pendekar karena keahliannya dalam seni bela diri Gus Maksum merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Ketika masih muda dia sering mengembara untuk mencari ilmu pencaksilat Sehingga menjadi sosok yang disegani Penampilan Gus Maksum juga luar biasa Yakni berambut panjang, bersarung setinggi lutut Dan selalu memakai bakiat Bahkan dia juga dikenal tidak makan nasi Sehingga kesaktiannya semakin luar biasa Salah satu kesaktian Gus Maksum adalah Rambutnya tidak mempandi potong menggunakan senjata apapun Mulai dari gunting hingga pisau Kemudian mulutnya juga bisa menyemburkan api Mampu melempar sapi seperti sandal Tidak mempandi santet hingga senjata tajam Bahkan juga bisa menaklukan jin dan lainnya Yang kedua Kiai Abbas Butet Kiai sakti yang nomor dua adalah Kiai Abbas Butet dari Cirebon Kiai ini ikut berjuang mengusir penjajah Belanda Dengan melakukan perlawanan Dia merupakan putra dari salah seorang ulama NU Yakni Kiai Abdul Jamil Dia lahir pada 25 Oktober 1800 Masehi di Cirebon Ketika masih muda dia juga merantau di banyak pesantren untuk menuntut ilmu Bahkan juga ke Makkah untuk menimba ilmu dan pengalamannya bersama para ulama lainnya Seperti Kiai Wahab Hasbullah Ketika sudah matang dia kembali ke pesantrennya di Cirebon untuk ikut mengajar para santri Di pesantren ilmu kanuragan diajarkan kepada para santri untuk mengusir para penjajah Belanda Apalagi pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik Indonesia Sehingga pesantren Buntet menjadi basis pergerakan untuk melawan penjajah Belanda Yang tergabung dalam barisan Laskar Hisbullah Yang ketiga Kiai Amin Kiai Amin merupakan Kiai yang memiliki banyak karumah dari Allah SWT Yang lahir pada tahun 1879 Masehi di Majahan, Kulumbot, Cirebon, Jawa Barat Dia memiliki ilmu kanuragan dan pencaksidat belajar dari ayahnya yang wafat di Makkah Dia dikenal sebagai Kiai paling sakti di Jawa yang menguasai ilmu kanuragan Seperti kisah pada yang disampaikan oleh warga Ciwaringin ketika dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Kiai Amin datang sendiri dan mengirimkan Laskar ke Surabaya untuk mengusir penjajah Kiai Amin tidak mempang senjata dan peluru ketika bertempur dengan penjajah Bahkan tidak meninggal ketika dilempari bom sebanyak 5 kali Yang keempat Kiai Amin Pasuruan Kiai Amin merupakan salah satu ulama yang berasal dari Pasuruan dan memiliki karumah luar biasa Saat itu Kiai Amin diajak untuk bergabung dengan salah satu partai oleh pemerintah Dia diminta untuk menandatangani kesepakatan di atas kertas Namun ketika hendak tanda tangan, tinta pulpen tersebut macet sehingga diganti dengan pulpen lain Namun tetap tidak mengeluarkan tinta Hal ini menandakan Kiai Amin tidak setuju masuk partai politik Sehingga karumahnya keluar dengan cara pulpen tidak bisa mengeluarkan tinta Yang kelima, Gusdur atau Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Gusdur merupakan cucu dari Kiai Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Karumahnya diceritakan oleh salah satu supirnya, yakni Khairul Ketika mengantarkan Gusdur bersama anggota rombongan di dalam dua mobil Saat jam dua belas uib, Gusdur mengajak pulang karena ada tamu hendak ditemuinya jam satu siap Supir itu ngebut, namun tak yakin segera sampai di Ciganjur dan diperkirakan tiba jam enam belas kosong-kosong Karena cukup jauh, yakni harus melewati kawasan puncak dengan jalan yang berliku-liku Namun, mobil itu tiba di rumah Gusdur dalam waktu yang cukup singkat Yakni tiba pada pukul tiga belas dua belas menit Jakarta Cilacap ditempuh dalam waktu satu jam dua belas menit Gusdur pun bisa menerima tamunya yang baru sampai Sementara rombongan satu mobil di belakangnya baru tiba di Ciganjur pada pukul enam belas tiga puluh Beda empat jam lebih dari kendaraan yang ditumpangi Gusdur Itulah lima kiai sakti yang ada di Pulau Jawa Meskipun masih banyak kiai-kiai lainnya yang memiliki karamah luar biasa dalam masa penjajahan tersebut Akhirnya, hidinah suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh